Oh ya coba kan Alhamdulillah Kawan-kawan Sekarang saya dan Kang Dadang Mau nyusul Kang Roed Yang sudah duluan ke ladangnya Kang Roed Jadi Selamat berjumpa kembali di episode kedua Ini dia penampakan Padinya Kang Dadang Sebentar Kang Kang Dadang berdiri disitu Jadi padi sama Kang Dadang tinggian mana Hampir sama ya Padinya tingginya dengan Kang Dadang Jadi memang tinggi banget Kalau padi ladang itu tinggi banget Seperti ini Padinya kawan-kawan Padinya yang wangi Luar biasa banget nih padinya Iya banyak banget nih Tuh ke sana Ayo Kang Kita ke sana Kang Saya sudah tidak sabar Pengen lihat Kang Roed panen padi Yuk kita ke sana Sampai jumpa di video uh kanan kiri padi menguning Masya Allah Akbar dan padinya ini sehat banget kawan-kawan sehat banget padinya ini tuh ya nih saya kasih lihat yang ini Aduh padinya eh bernas-bernas berisi Hai Hih Insyaallah Akbar Hai tuh gugup patroli terus gugup di sini Kang ah kangro ini dia nih Hai Kang panen Kang ah coba Kang saya mau lihat kangroin panennya seperti apa kawan-kawan seperti biasa dia tanpa baju kawan-kawan Oh pakai FM ya sandan kan dipegang satu kali ya sebentar Kang saya mau nyebrang dulu nih kamu masuk lewat mana nih muter ya langkah aja lah langkah aja ke sini bisa-bisa ya bener-benernya udah dipanen walaupun ah buh anenlah ya udah oke Kang muter aja deh Kang itu terlalu tinggi Kang lanjutkan aja eh kangroin panen kawan-kawan ternyata eh bekerjanya tidak menghianati hasil ya ya kerja keras tidak menghianati hasil kawan-kawan luar biasa eh panen padinya nih saya seneng banget lihat padi asli bener nih nah padi ladang ini kawan-kawan nah seperti inilah nah nah diantara padi ini tuh lihat kawan-kawan diantara padi ini ada cabai nih kelihatan nggak nah cabai dan cabai inilah yang nanti akan menjadi eh sumber penghasilan untuk harian kangroin nih makanya nanti jerame nya itu bekas panen bekas dipanen itu akan dibersihkan ya untuk apa namanya supaya cabainya tumbuhan cabainya tumbuh dengan baik malah jadi pupuk malah ini Oh jadi pupuk Kang ya Kang ini lewat mana saya Kang terapin aja deh ya Bismillahirrahmanirrahim wah mana nih kangroin nih nah coba kita lihat wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih udah begitu masuk ke wadah Oh masuk ke tempatnya tempatnya karung itu kan gebog disini sebutnya padinya ini kawan-kawan senang banget padinya saya bener-bener ini waktu kemarin Kang waktu kemarin saya terakhir kesini kan masih masih kecil baru dua bulan tiga bulan masih di siangin masih di siangin waktu itu sekarang udah dipanen Masya Allah dan padinya ini kawan-kawan Asri bener saya aja yang cuma penonton senang banget lihat padi Kang Roid gitu loh ya apalagi apalagi ini Kang Roid melihat padinya begini pasti senang banget Kang ya Oh pulang-pulang ini kan nggak pulang-pulang iya jadi ada kepuasan tersendiri gitu senang banget kan Asri kan bener-bener kan jadi nunggu ini sebetulnya kawan-kawan penonton ini mulai nanam padi bijinya akan ini lima bulan lima bulan lima bulan ini sampai dipegang kayak gini udah masak inilah lima bulan ini ya 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 mulai nanam padi tapi mulai nerangkan lahan menyiapkan lahannya belum ditanam ini tiga bulan tiga bulan buka lahan tiga bulan berarti total 8 bulan sampai dengan Kang Roid hari ini menuai padi begitulah Kang ini kira-kira dapat berapa kintal kang nih atau ton baik sekitar taruhlah mudah-mudahan kan jangan-jangan muluk-muluk lah ya ya jadi berapa 23 kintal aja lah kalau lebih itu alhamdulillah kalau kurang ya bagaimana lah kan bisa menambahin lah gitu kan mudah-mudahan mana ini hebat ya Kang Roid eh pandai Kang Oh iya kok ini nggak dipupuk katanya kawan-kawan tapi luar biasa ini ya waduh ini tadi gemuk ya gitu saya ayana bukuk duung belah gitu ya 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 gitu gitu uh padinya kawan-kawan asli bener lihat lihat padinya asli bener saya aja seneng banget ya bener-bener karena saya dari awal mengikuti gitu dari mulai menanam sampai dengan menyiangi Kang Roid menyiangi padi sampai dengan sekarang seperti ini dipanen lihat padinya ya Masya Allah kalau kawan-kawan padinya seneng banget sampai ke atas nih sampai ke atas bukit bisa kasih lihat ya kawan-kawan ya punya orang jatuh aku tuh uh sampai ke atas lo tuh wih padi semua kawan-kawan muter kesana tuh eh muter semua kesana ya Allah siapa yang mau nungguin ladang sekelilingnya cuma ladang ini kan ada yang satu inilah kalau orang kota enggak mau ini gadang kayak gini siapkan simpen dulu di itu ya Kang ya di kalau udah penuh gebong nanti kok karung kan ya Oh dikarungin Kang nah kita lihat yang ada di gebongnya Kang kan Oh baru segini lah baru 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 mulai habis ini masuk ke karung Kang kekarung ya oke kayak gini gabahnya lah nanti digilas kan udah dikarung digilas ditimbun dua malam supaya gampang digilasnya manteng gampang kan di peyem istilahnya supaya babari diirikna lah ya oke siap kan siap ya dan kawan-kawan yang saya kasih tahu bahwa padi huma ini warnanya berwarna apa Kang ada yang berwarna putih ada yang berwarna merah oke ada yang putih juga Kang ada Oh gitu tapi kebanyakan tapi kebanyakan warnanya putih Oh putih nggak merah ya Oh gitu kalau jaman dulu kan pasti merah kan merah kalau jaman sekarang lain ada yang putih juga agak bagaimana lah kalau dulu lama enam bulan baru kepegang ya kalau sekarang udah lima bulan udah kepegang ya dan agak cepat dan perlu disampaikan kepada penonton kan bahwa padi yang ditanam di ladang itu berbeda dengan padi yang ditanam di sawah beda ya Kang ya jadi kalau ini mah lahan kering juga jadi karena memang bagiannya bagiannya soalnya bukan bibit tapi bijinya yang ditanam Oh gitu kalau kita coba kan bibir Oh iya Kang katanya hari ini ada yang kerja kan itulah di atas Oh di atas orang itu di atas biar dan terdekat ke sini ke sawung kan Oh gitu diringkuk-ringkuk lah supaya Oh di atas ya Kang saya kesana dulu tukangnya mau lihat kan ya udah yuk-yukang yuk kawan-kawan kita akan coba lihat ibu-ibu yang hari ini kawan-kawan ini memperkerjakan ada berapa orang nih kita akan coba lihat ke atas luar biasa Oh ini kalau yang sebelah sini nih udah dipanen nih kawan-kawan kan tuh ya Jadi udah udah enggak ada bulir padinya nih kalau yang sebelah sini dan berada di sebelah atas ibu-ibunya tuh waduh mana nih ah di sebelah atas tuh kita kesana deh kewakuan lagi nggak ada jalan khusus ini mah semau-maunya aja terabas ini mah aduh Bismillahirrahmanirrahim Aduh agak atas nih Bismillahirrahmanirrahim Nah inilah yang disebut dengan pohon sengon atau pohon jengjen atau pohon albasiyah Oh ibu-ibu tuh udah panen tadi dari daerah sini kawan-kawan tapi yang eh sebelah sini belum nih Nah sebelah sini belum itu sebelah sana kan kelihatan tuh itu belum jadi baru bagian sini aja nih yang sudah dipanen Assalamualaikum Aduh nanya ku capek bu nah kalau ini sedang apa ini ibu Oh buat apa buat dipasak Oh jadi sambil ini bunganya ini Oh jadi buat lauk lah istilahnya ini mah buat dipasak iya buat dimakan kan ya sayur buat disayur buat disayur kalau ininya buat ikan Oh jadi sambil panen sambil nyari sayur juga ini two in one wah kita lihat ya coba kita lihat pesebas ini dulu deh Bismillahirrahmanirrahim wah 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 waduh luar biasa banyak banget ibu-ibu yang panen coba kita lihat ini caranya gimana dimasukin ke bauk dulu oh dimasukin ke karung aja langsung oh gitu ya dimasukkan ke karung langsung ya ini kalau yang tidak biasa kawan-kawan dijamin badannya gatel dah kena daun padi kalau yang tidak biasa jamin saya juga sudah mulai gatel-gatel nih waduh jadi yang cowok bagian narik ke ke bawah oh narik hasil panen ke bawah luar biasa ini contohnya nih yang narik ke bawah nah itu si akang bagian narik ke bawah dari ibu-ibu termasuk kang dadang yang ada disini dan kalau di hutan seperti begini kawan-kawan namanya di Huma ini sudah pasti nih ada pengawalnya guguk ya pakai guguk tuh ya guguk kang dadang apa namanya oh anjing uh uh pandai banget cepet banget ya pakai etem ini kalau kalau sebegini luas ini kira-kira eh sehari dengan jumlah orang seperti begini bisa selesai enggak Oh enggak ya Oh enggak mungkin ya jadi bisa berapa hari ini Oh dua hari ya luas kawan-kawan pasti dua hari juga pantas tuh uh sampai-sampai ke sana tuh wah luar biasa eh Bibi eh jadi kalau kerja begini sehari berapa dibayarnya 50 kadang-kadang 60 Oh 50 60 ribu seharian dari pagi sampai sore tapi dikasih makan enggak Oh makan bekal sendiri Oh gitu Oh ya udah kalau gitu gini deh bu kumpulin deh temen orang-orangnya sini bu saya mau kasih sodakoh nih mana Bu Ibu kumpul haa sini haa yaudah nggak papa dimana kumpul sini ayo haa ya sini deh yuk kumpul saya mau kasih sodakoh buat ibu-ibu ya ada berapa ini semuanya 67 hee sok kumpulin deh ya lumayan nih saya mau kasih sodakoh ya kupus itu cek kupus ini cek oke oke eh sana aja tuh ya tadi kayaknya ada si bapak-bapak satu lagi mana ya Oh nganterin Oh ya yaudah sok Bu ini aja sodakoh dari teh Wiwin di Qatar nih ya dari teh Wiwin di Qatar sodakoh buat ibu-ibu katanya yang ada di sini nih ya mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya ini maaf nih saya aduh posisinya nih dari sini dulu dah dari teh ini dulu nih Bu ah 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 Alhamdulillah ya ini buat yang sebelah sini Alhamdulillah ya dari teh Wiwin di Qatar ibu Mangga Alhamdulillah ini teh ini buat Kang Dadang deh Alhamdulillah jika Allah ya buat tadi si bapak-bapak tadi yang Manggul itu masih di bawah ya udah nanti saya kasih juga ya mudah-mudahan manfaat ya ibu-ibu ya itu dari teh Wiwin di Qatar teh Wiwin ini sodakohnya sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu yang sedang hari ini bekerja sama orang lain yaitu menuai padi di Kangroid ya mudah-mudahan teh Wiwin sehat selalu dilancarkan segala urusannya ya dan dilimpahkan rezeki yang banyak Amin Amin Jaloh Ya Rabbal Alamin Mangga Ibu dilancarkan mohon Mangga-mangga lajangkan ya Mangga-mangga dilancarkan Mangga-mangga waduh awas jatuh uangnya nah inilah puncak perbatasan antara ladang Kangroid dengan hutan ya mungkin saja tahun depan Kangroid membukanya ke sana lagi dan sekarang dari sebelah sini ke bawah kawan-kawan ya dan biasanya di perbatasan beginilah ya karena nggak dipager apa-apa babi hutan masuk dengan santai melenggang poya-poyak ya untuk merusak tanaman milik petani maka dari itu kadang-kadang petani 24 jam menjaganya kawan-kawan malam juga nggak tidur ya dan nampak di belakang ibu-ibu eh di belakang di bawah aduh saya ngomong nggak konsen ngos-ngosan kawan-kawan saya sampai puncak ya justru menurut Kangroid padi ini sedang rawan-rawannya untuk diserang dengan hama babi hutan pada saat sekarang ini ya karena sekarang ini sedang berbuah dan babi hutan itu tahu ya kalau ladangnya ini itu banyak makanan jadi ini sangat rentan untuk diserang oleh babi hutan kawan-kawan nah kawan-kawan dan si dogi ini sedang berpatroli di perbatasan nah itulah hebatnya memiliki anjing ya anjing itu adalah sangat membantu manusia dalam eh menjaga hartanya milik majikannya nih nih punya ada dua nih anjingnya nih tuh ya ayo patroli lu kesana ya jangan sampai ada babi hutan masuk ya nanti habis padi pengorongin ya tahu sendiri kalau babi hutan merusak ini segini banyaknya masih babi dari hutan masuk semalam bisa hancur lebur kawan-kawan nah setelah panen panen tadi ini kawan-kawan ya nanti jeraminya itu di bersihkan ya supaya tumbuh-tumbuhan yang lain bisa berkembang dengan baik seperti ini ada kecipir ini kalau nggak salah ya terus ada juga alabasi ya ya Nah untuk harian-hariannya kangroid itu biasanya menjual kecipir ini dan menjual terong menjual sayur-sayuran lain Nah untuk supaya bisa membangun rumah atau beli motor motor atau beli apa ya Nah biasanya menjual pohon ini nih pohon albasiyah dan ini akan bisa dipanen selama lima tahun ke depan kawan-kawan ya ini jumlahnya sangat banyak nih ya saya kasih lihat juga nah aduh capek nah ini juga akan banyak kesana tuh berderet kesana banyak ya seperti itulah kawan-kawan dan eh ladang ini ladang ini baru bisa dibuka kembali setelah lima tahun nanti awas Kang hati-hati Kang udah berat jalannya beraturan batu melulu aduh Kang perjuangan hidup bener-bener ada ah maka jauh banget kebawah tuh saungnya ada di bawah tuh disana hai 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 itu doh Nah kawan-kawan Tanaman cabai rawit inilah Yang nanti akan menghiasi Apa namanya Hari-hari mangrongid di Bekas ladangnya ini Atau yang disebut dengan rumah Cabai rawit ini banyak tumbuh Sampai dengan ke sebelah bawah Nanti semua jeraminya Dipersihkan Dan mangrongid akan tersenyum melihat Butiran-butiran cabai Yang berwarna merah Apalagi dengan harga yang sangat mahal Jadi cabainya Terobati kawan-kawan kurang lebih seperti begitu Dan saya sekarang akan beranjak ke saung Kawan-kawan Posisinya ini agak panas Dan seperti inilah kawan-kawan Jenis bebatuan yang berada di daerah Cigaleong ini ya Itu jenisnya jenis batu karang Karena koron katanya ribuan tahun yang lalu Mungkin jutaan tahun yang lalu Itu adalah disini itu lautan kawan-kawan Dan semuanya seperti ini Apa namanya Tajam-tajam Ya Dan Kalau ini sampai kena kaki Aduh Bisa robek kawan-kawan Jadi harus hati-hati betul Berjalan di kebun sini Di ladang ini Tapi hebatnya kang roin Tanpa sepatu ya Tanpa alasendal Dan lain-lainnya Waduh siah kang Ayo pak Tosabar rawihan ya si bapak ya Lima Oh lima Siap Mohon Pak tadi nunggu seolah kau kanggo bapak Terus dititipkan apanya Mohon Sangat pak Lajangkan Aduh Hati-hati pak Suur batu Nanti batunya tajam-tajam Ya Allah Ya Tuhan kawan-kawan Ya bayangkan naik turun Dari atas Ke bawah Gak tahu berapa balik hari ini Sambil membawa Pikulan Seberat itu Terus jalannya berbatu Ya jalannya juga gak ada Jalur yang jelas Ya Satu hari Hanya dibayar 60 ribu Tapi memang Harga segitu ada harga yang biasa Apa namanya Di daerah sini gitu loh Aduh Masya Allah Alhamdulillah Nah ini padi-padinya Wah ada kang dadang tuh Wah Aduh kang Capek kang Capek kang jari ini Aduh Ya setiap itu kang Ini padi-padinya nih Sangat apa namanya Senang sekali lihatnya Ya Allah ya Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya